Aria Wiguna akhirnya melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran ucapannya atas skandar perselingkuhan pengacara Farhad Abbas. Saat mengucap sumpah, Aria mengaku siap menanggung apapun resiko yang akan dihadapinya bila berbohong. Ia melakukan sumpah pocong di pondok pesantren Da'arul Safa Bojong Saridepok, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Dia janji di depan ibu saya dan di depan orang banyak bahwa dia akan melakukan rekaman pada saya, menjadikan rekaman di Bilan Juli 2013. Dan ke Makassar, dia masuk ke dalam hotel, kekamah hotel bersama seseorang, yaitu seseorang. Di seluruh itu adalah orang calon. Sebelum melakukan sumpah pocong di atas kain kafan dan di hadapan Al-Quran, mantan murid Eyang subur ini terlebih dahulu melakukan prosesi layaknya jenazah yang akan disalatkan. Para alim ulama yang berada di lokasi pesantren membantu Aria untuk melakukan sumpah pocong dengan menjelani mandi jenazah. Hal itu pun berlangsung tertutup dan tak bisa dilihat oleh orang lain. Dalam Islam tidak ada istilah sumpah pocong. Yang ada adalah yang tadi beliau bilang adalah mubahalah. Mubahalah ini ada di dalam surat Kalimron ayat 61 bisa dibuka oleh pemirsa dimanapun berada. Ketika manusia sudah terpepet dengan hukum, ketika manusia sudah terzolimi, dia bingung untuk mencari keadilan di mana, karena ke sana kemarin sudah tidak ada keadilan. Nah keadilan yang paling mantap adalah mubahalah. Sebab keadilan yang mubahalah ini adalah keadilan kepada Allah. Aksi sensasional Aria yang melakukan sumpah pocong adalah buntut dari permasalahannya dengan pengacara Farhad Abbas. Sang pengacara yang kini tengah mengalami masalah keluarga itu pun belum memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan Aria.